Peringatan Hari Ibu menjadi momentum untuk mengenang semangat perjuangan kaum perempuan, baik dalam mengusir penjajah maupun mengisi kemerdekaan. Agenda tahunan tersebut oleh tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat diawali dengan sejumlah kegiatan berupa tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Pati di Mamuju yang kemudian dilanjutkan dengan rapi tes di kantor Gubernur Sulawesi Barat pada Minggu 20 Desember 2020. Acara tersebut dihadiri sejumlah organisasi wanita di Sulawesi Barat seperti Bayangkari, Persidkartika Chandakirana, Adi Aksadar Makarini, Jarlase Nastri, dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sulawesi Barat. Ketua tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat yang juga adalah anggota DPR RI, Haji Andi Ruskati Aliba Almasdar menyebutkan bahwa kaum perempuan begini membeli keperan yang setara dengan kaum pria dan dapat turut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Semangatnya kaum perempuan di Sulawesi Barat, kenapa? Karena di Sulawesi Barat ini, di Sulawesi ada pejuang nasional bernama Haji Andi Depu, itu yang memberikan semangat kita untuk memajukan kaum perempuan yang ada di Sulawesi Barat. Jangan kita mundur, kita harus maju perempuan. Tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki untuk membangun daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kita bisa perempuan, bisa jadi gubernur, bisa jadi camat, bisa segala-galanya. Yang tidak bisa perempuan adalah imam di dalam masjid, orang hamil, panjat kelapa itu tidak bisa dipenai perempuan. Tetapi untuk semangat membangun daerah ini, bisalah perempuan juga akan bangkit. Alhamdulillah, empat pemilihan bupati yang ada di Sulawesi Barat, antaranya ada dua perempuan yang terpilih menjadi bupati Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara sebagai wakil bupati yang terpilih. Seperti itulah, seolah pada masa akan datang, perempuan-perempuan di Sulawesi Barat akan bangkit dan maju. Peringatan Hari Ibu ke-92 tahun ini mengusung tema utama perempuan berdaya Indonesia Maju dan dilaksanakan berdasarkan Juknis Pusat. Andi Ruskati menambahkan bahwa peringatan Hari Ibu di masa pandemi tetap memberikan penguatan kepada seluruh kaum ibu untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tim Liputan Kominfo Sulbar melaporkan.